Gak sebenernya lebih kepenasaran aja. Kok bos gue gak ngasih tau mau ada tamu gitu kan. Terus Mas Ani tamu bisa telfon sendiri. Kan lancang ya. Oh iya harusnya ngabarin dulu ya. Iya paling Gue ngabarin ya. Iya ke mode tamu. Dan gak mungkin kan tamu nelfon sendiri dari meja bos gue ke extension gue. Eh gue bilang bentar ada yang ketinggalan nih gitu kan. Terus gue ini dong gue balik lagi ke tempat cuci. Pas gue balik badan lagi gue liat-liat lah itu ke kamar mandi. Gak ada. Dan cabin kamar mandi itu posisinya aku buka semua. Pintunya aku buka. Jadi gak mungkin orangnya itu masuk ke dalam situ dong. Gak ada. Gak ada. Lo tau ada dimana si perempuan itu? Dia nempel di atap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mau kembali lagi di lonceng misteri bersama gue Gilang. Dan malam ini gue kedatangan seorang mantan sekretaris pribadi yang bakal ngeritain kejadian horornya di salah satu kantor di daerah Sudirman Jakarta. Jadi dia disana nih banyak banget ngalamin kejadian-kejadian horor bersama temen-temen kantornya nih. Langsung aja di sebelah gue udah ada Kak Sinta. Halo Kak. Halo. Dateng nih jauh-jauh ke Bekasi loh orang Tanggerang. Dari Tanggerang ke Bekasi tuh ujung-ujung. Buat ceritain ini nih malam ini. Thank you ya Kak ya udah dateng kesini dan udah mau nyeritain ini. Dan ini katanya pengalaman Kak Sinta yang waktu itu bener-bener parah banget nih. Waktu ngantor di Sudirman. Ngantor di Sudirman. Oke. Ini kantornya, kantor boleh tahu daerahnya Sudirman-nya bener-bener di Sudirman ya berarti? Apa melipir-melipir dikit nih? Di Sudirman tapi masuknya masih Jakarta Selatan. Oke. Bukan Jakarta Pusat. Ya udah sampai situ aja ya. Dan ini berarti gedung ya. Gedung kantor yang mana itu tinggi berarti. Iya. Kak Sinta waktu itu di lantai? Di lantai dua. Oke. Di lantai dua. Dan kantor ini di bidang boleh tahu nggak bergerak di bidang apa? Kalau kantorku itu bidang kesehatan. Bidang kesehatan. Jadi kita head office-nya memang di situ. Dan ini kejadian di kantor ini katanya parah banget nih Kak. Parah sih. Sampai semuanya dan terakhir itu ya direksi yang kena. Direksi yang kena? Akhirnya manggil katanya buat dilakuinya pembersihan nih. Pembersihan. Biasanya tuh manggil ampe manggil ustadz kan? Iya. Kebetulan kan di kantor itu kita karyawannya banyaknya muslim dan direksinya non-muslim. Oke. Jadi kita ambil dari dua itu. Jadi panggil ustadz juga dan panggil pastor. Oke. Menarik nih. Ampe dua-duanya dipanggil. Dulu-duanya dipanggil. Berarti kan udah parah banget jangguan ya Kak. Tapi ditahan dulu nih ceritanya Kak. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Kak Sinta. Wajib banget nonton video ini dari awal sampai habis. Jangan tadi ini skip-skip. Dan buat sahabat lonceng dirumah. Gue mau minta bantuannya sama kalian semua. Sekarang buat report akun lonceng misteri kita di Facebook. Karena kita gak ada fanspec di Facebook. Itu jadi orang maling konten kita ya. Minta bantuannya buat report akun kita. Dan Kak Sinta. Gak usah lama-lama lagi Kak. Langsung kita mulai Kak ceritanya. Iya. Oke Kak Sinta. Itu gimana Kak ceritanya Kak? Ceritanya itu ini berkisar tahun 2013 ya. Oke. 2013. 2013. Tepatnya itu di gedung perkantoran. Jadi gedung perkantoran ini sebenarnya memang ada dua tower. Dan menurut orang memang kedua tower ini tuh agak serem gitu ya. Cuma kebetulan kita ini baru pindah ke tower kedua. Itu awal tahun 2013. Menempati lantai dua. Jadi ada bisnis unit kita yang baru di basement tower dua. Dan ofis kita tuh di lantai duanya. Gitu kan. Nah saat itu tuh memang karena kita dikejar target untuk soft opening. Jadi kita itu pindah ke tower dua memang terburu-buru. Bahkan pada saat apa namanya kontraktor itu masih mengerjakan bangunan gitu. Jadi pada saat gini kita naik lift itu memang ada sayap kanan dan sayap kiri. Kita ini menempatkan sayap kanan karena sayap kiri masih dalam pembangunan gitu ya. Gitu. Nah karena masih ada pembangunan ini kan jadi wajar. Kalau misalkan kita tuh selalu denger orang ketok-ketok-ketok gitu ya. Nah tapi saat ini tuh memang udah malam banget. Dan biasanya pekerja ini selesai sebelum maghrib. Tapi ini setelah maghrib kebetulan kita lagi lembur. Masih kedengeran suara ketok-ketok-ketok gitu. Dan bunyi-bunyi kunci. Akhirnya kita beraniin tuh ke sayap kiri. Ternyata memang benar-benar kosong. Oke. Gak ada pekerjanya sama sekali. Dan suara itu hilang. Tapi pada saat kita balik lagi ke sayap kanan suara itu kedengeran lagi. Dua kali, tiga kali kita denger seperti itu akhirnya udah kita cuekin aja lah. Biasalah itu ya maksudnya yang nunggu situ mungkin gitu. Waktu itu yang sama Kasinta ada berapa orang? Apa? Yang sama Kasinta? Yang lagi lembur sama aku. Ada empat orang. Jadi aku terus udah gitu bagian finance, sales marketing, terus sama HRD. Dan ngeceknya pun barengan? Bareng-bareng karena memang kita takut ya. Karena sayap kiri itu memang gelap kan. Karena pembangunan belum selesai gitu. Jadi selang tiga bulan kemudian. Oke. Setelah pembangunan itu selesai. Akhirnya semua ruangan ini terisi kan. Nah tapi karena kita itu head office. Jadi memang karyawannya hanya sedikit. Hanya segelintir orang lah gitu. Menempati divisi masing-masing. Nah kebetulan ruang BOD ini ada di sayap kanan. Itu terdiri dari meeting room. BOD meeting room. Terus udah gitu ruang kerja BOD dua. Terus sama ruang sekretaris. Itu hanya meja aja dua. Nah terus udah gitu aku denger ada suara orang. Aktivitas di dalam meeting room BOD. Akhirnya aku pikir cuma gini aja. Oh mungkin direksiku belum balik ke ruangan. Mereka masih ada di meeting room gitu kan. Udah. Tapi kok lama banget ya gitu. Biasanya kalau mereka masih stay di dalam meeting room. Itu pasti manggil. Entah minta dokumen apalah. Entah minta minum lah. Atau apa gitu. Tapi ini enggak. Jadi bener-bener tenang lah saat itu gitu. Kok tumben banget ya. Akhirnya kan aku penasaran kan. Aku samperin tuh ke ruang BOD. Sebelum aku buka pintu. Aku ngedenger dulu. Memang masih ada aktivitas di dalam situ. Suara-suara ngobrol. Laki-laki semua. Nggak ada suara perempuannya. Aku dengerin. Aku dengerin. Tapi aku penasaran. Karena nggak ada cahaya. Lampu. Dari selah-selah pintu bawah. Oh kayak gelap dong berarti. Iya. Jadi gelap. Tapi kan suara itu kedengeran kan. Akhirnya aku penasaran. Aku buka pintunya. Ya aku udah gini aja. Kalau seandainya pun ada orang di situ. Ya aku tinggal minta maaf. Sorry aku pikir kosong gitu kan ya. Pas aku buka aku kaget. Nggak ada orang. Semua gelap. Ruang meeting itu gelap. Nggak terpakai. Nggak ada satu orang pun di situ. Udah. Akhirnya aku tutup lagi. Baru aku tutup. Itu ada suaranya lagi. Dari room situ? Dari room situ juga. Ada suaranya lagi. Terus aku yang. Buka kagetin. Hilang lagi. Nggak ada orang. Kayak dikerjain ya? Kayak dikerjain. Udah kan. Akhirnya aku pikir gini. Ya sudah lah siapapun yang ada di situ. Udah deh gue cuma kerja di sini. Akhirnya aku balik dong. Ke meja aku. Baru juga aku duduk di meja aku. Itu tiba-tiba ada suara langkah. Di atas karpet. Dan itu seperti nyeret gitu. Langkahnya tuh nyeret. Kedengeran. Gitu kan. Aku tungguin dulu dong. Karena kok langkahnya makin lama makin kedengeran. Artinya mengarah ke aku dong. Aku tungguin. Nih nih orangnya nongol nih. Kalau seandainya ini orang nih pasti nongol nih bentar lagi. Karena makin deket. Gak ada. Jadi setiap kali aku siaga denger gitu ya. Itu suaranya hilang. Tapi pada saat aku lengah. Suara itu ada. Sampai akhirnya. Aku kaget. Tiba-tiba telepon meja aku bunyi. Gak tahunya. Itu dari anak-anak IT. Yang mereka gak sengaja melihat CCTV. Terus udah gitu. Tiba-tiba mereka bilang kayak gini. Mbak. Lo ke ruangan kita deh. Gitu kan. Kenapa? Udah cepet lo kesini aja dulu. Katanya gitu. Bos lo lagi gak ada kan. Gitu. Terus. Oke gue kesana bentar ya. Nah ruang IT itu ada di sayap kiri. Jadi lumayan lah aku jalan cukup. Jauh lah ya gitu. Walaupun satu lantai. Udah. Akhirnya aku masuk ke ruangan mereka. Terus si orang IT ini sebut aja Budi lah ya namanya. Jadi dia bilang kayak gini. Lo gak ngerasain apa-apa mbak disana? Aku belum ceritain soal meeting room ya. Terus aku bilang gini. Kenapa memang? Gitu. Mbak sumpah nih gue ngecek CCTV. Katanya gitu. Ada orang. Perempuan tapi ya. Keluar dari meeting room. Jadi tiba-tiba dia berdiri di ujung pintu meeting room. Jadi meeting room itu. Kalau di ruang BOD dia di ujung lorong. Gitu. Ini pintu. Berdiri di ruang meeting room. Gue gak tau deh kapan dia keluarnya. Pokoknya pas gue lihat. Itu ada di situ. Katanya gitu. Dan dia jalan ke arah meja lo mbak. Jelas. Gitu ya. Tapi makin lama mendekat ke meja lo. Dia semakin transparan. Wah. Dia semakin transparan. Sosoknya seperti apa? Kan aku belum cerita. Masalah karpet digesek. Terus dia bilang. Itu perempuan. Tapi satu kaki kanannya. Itu diseret. Jalannya. Oh kayak. Mohon maaf. Kayak pincang gitu ya. Kayak pincang. Jadi kaki kirinya melangkah gitu. Tapi kaki kanannya nyeret. Kayak orang habis ke seleo gitu ya. Jalan ya. Dan itu dia berhenti di tembok deket meja lo mbak. Berarti kan apa yang gue denger gak salah hilang gitu ya. Jadi memang ada suara langkah diseret. Dan ternyata mendekati meja gue. Dia berhenti di situ. Terus pas gue liat itu. Tapi sorry ya gue gak bisa menayangkan itu ya. Karena memang itu kan udah lama. Gue resign kerja aja tahun 2019. Tapi lu dikasih liat gitu. Dikasih liat. Dikasih liat. Terus gue ngeliat. Iya benar. Gak menyeramkan. Pada saat dia muncul pertama di ujung pintu meeting room. Itu tidak menyeramkan. Memang benar-benar kayak perempuan gitu ya. Gak mencurigakan lah. Bukan seperti kunti yang gimana. Dia pake baju kerja, pake rokspan gitu kan. Cuma ya rambutnya diurai gitu. Tapi bukan diurai yang menyeramkan gitu. Tapi pincangnya itu yang nyermin sebenarnya ya. Jadi dia kakinya begini nyeret. Tapi bener makin kesini tuh dia makin transparan. Makin hilang-makin hilang. Gue pikir CCTV gue error. Kayak gitu. Ketangkep loh tangkep CCTV loh. Ketangkep. Ketangkep. Makin kesini nih. Nih lo liat ya lo mundar-mandir kan. Lo mundar-mandir ke meeting room. Gitu. Jadi kayak. Lo tau kalau misalkan. Ada kayak gangguan CCTV. Ada nge-scratch gitu. Nge-glitch. Terus tiba-tiba. Eh muncul di depan pintu. Tapi dia rewind lagi. Dia ulang gak bisa. Jadi hanya meeting room kosong. Iya biasanya kan ada gerakan apa. Kan kedeteksi kan. Ada notifnya muncul. Iya. Jadi kayak misalkan hilang sekejap. Tiba-tiba muncul lagi kok ada perempuan itu. Di depan pintu gitu. Ada di notifikasi movement detection. Tuk-tuk-tuk muncul. Kayak gitu. Gokil-gokil. Iya kan. Nah udah. Ini. Itu kejadian hari itu. Terus kita pikir ya. Ya sudah lah. Sudah lupakan aja lah. Ya udah. Siapapun itu ya. Baru gue cerita lah. Sama si ibu di ini gitu. Sebelum dia lihat CCTV bahwa ada perempuan itu. Gue sudah menangkap ada suara-suara aktivitas di dalam meeting room. Tapi itu suara laki-laki. Jadi kayaknya gak pas ya. Gak sinkron. Yang gue denger adalah suara laki-laki. Tapi yang ada di CCTV itu adalah perempuan. Udah. Ini masih kejadian di ruang BOD juga. Tapi di hari yang berbeda ya. Udah. Jadi saat itu. Gue tau kan jadwal-jadwal direksi ini datangnya tuh jam berapa. Jam berapa. Oke lah gue harus datang lebih awal. Karena gue berencana untuk sarapan dulu deh. Gitu ya. Tapi gue selalu naik dulu ke ruangan gue untuk naruh tas. Gitu. Udah akhirnya gue datang dari ruang resepsionis itu. Langsung akses ke ruang direksi. Tiba-tiba gue kaget. Lah. Bapak gue udah datang ya. Gitu. Karena gue liat di dalam ruangannya gelap. Tapi itu ada yang duduk. Di kursi direksinya. Tapi bukan menghadap ke meja. Tapi menghadapnya ke belakang. Ke lemari. Oke. Gitu. Ruang direksi itu kaca-kaca. Nah jadi ada glass stikernya gitu ya. Jadi agak ngeblur. Jadi. Jadi kalau dari atas itu ya kelihatan lah gini. Jadi gue. Lah kok itu bapak gue udah datang ya. Gitu. Nah terus itu tuh masih pagi loh. Itu masih pagi. Itu sekitar jam setengah delapan pagi. Jadi kita aktivitas kantor itu kan dimulai jam delapan. Iya. Gitu. Berhubung gue tau bapak gue akan datang jam sepuluan. Jadi akhirnya jam setengah delapan itu. Gue naik ke atas. Gue mau naruh tas gitu kan. Pas gue gini. Gue tengok lah ya gitu. Sebenernya gue cuma mau memastikan. Apakah OB-OB ini sudah masuk ke ruang direksi untuk berberes. Iya. Gitu. Makanya gue begini. Tapi kok tiba-tiba eh bapak gue udah datang ya. Gitu. Udah lah. Terus tapi masih gelap lampunya. Oh mungkin karena belum aktivitas. Jadi dia juga belum nyalain lampu ruangan. Gitu kan. Jadi hanya lampu hallnya doang. Lorongnya aja yang masih nyala. Akhirnya gue ke meja gue. Terus udah gitu gue taruh tas gue pas segala macem. Pas gue mau jalan keluar lagi kan mau ke kantin tuh. Gue mau sarapan. Ngelewatin lagi dong. Ngelewatin lagi. Terus gue buka aja tuh. Maksudnya sekalian izin aja deh. Gitu ya. Kalau misalkan memang itu bapak gue gitu. Akhirnya gue buka. Kok gak ada orang. Dan posisi kursi itu menghadap meja. Bukan menghadap belakang ya. Kan gue liatnya tadi menghadap belakang. Ini menghadap meja. Gue bilang. Ih aneh ya. Apa ini karena kepagian? Gue masih ngantuk. Apa gimana? Gue salah liat gitu kan. Udah. Terus akhirnya gue keluar. Udah lah aktivitas biasa. Sarapan gitu kan. Karena gue tau jam 10 bapak gue dateng. Akhirnya jam setengah 10 gue udah naik ke atas. Pas gue masuk ke ruangan itu. Ruangan itu lampunya udah nyala. Waduh udah dateng duluan nih dia. Gitu ya. Sebelum jam 10. Dan terus udah gitu. Kursi. Kursi itu dalam kondisi normal lah ya. Ngadap ke meja gitu. Apa segala macam. Udah. Akhirnya gue dateng ke ruangan gue dong. Gue ke ruangan gue. Tiba-tiba. Apa. Telepon meja gue bunyi. Dan itu extensionnya dari ruangan bapak gue. Oke. Dari ruangan direksi itu. Udah. Terus gue bilang gini. Sebelum gue angkat gue gini. Ini orang aneh banget ya. Suara pintu gak kedengeran. Tiba-tiba dia udah ada di ruangan. Telepon gue lagi gitu. Tapi udah gue angkat aja. Begitu gue angkat. Itu suaranya suara perempuan bilang. Cuma bilang gini. Bisa ambilin saya minum. Itu dari ruangan bapak gue. Dari ruang direksi. Bingung dong gitu kan. Cuma. Ya gue cuma berpikir gini. Apa mungkin bos gue bawa istrinya. Atau mungkin bos gue bawa anaknya. Gitu kan. Iya. Gue masih berpikir ke situ. Bisa ambilin saya minum. Gitu ya. Minum apa ya. Gue bilang gitu. Terus air aja. Itu berinteraksi loh. Air aja. Yaudah. Terus akhirnya itu ditutup. Gue telfon ofis gue gue dong. Ani. Boleh ke ruangan saya gak? Bawain air putih. Akhirnya si ofis gue gak lama dateng. Ke ruangan mau air putih. Buat siapa bu? Gitu. Bawain aja deh. Itu ke ruangan pak. Itu gitu ya. Ke ruangan bapak gue. Emang udah dateng bu? Ya udah. Taruh aja di situ. Udah. Si Ani kesana dong. Si Ani kesana. Terus udah balik lagi. Biasa aja tuh. Gak ada kecurigaan apa-apa. Bapak udah ada tamu. Katanya gitu. Bapak pagi-pagi udah ada tamu. Siapa bu? Cantik. Ternyata ada ya. Perempuan itu ada. Udah. Terus dimana? Dia duduknya dimana? Gue penasaran dong. Iya itu di ruang tamu bapak. Katanya. Bukan di kursi meja. Jadi meja direksi itu kan depannya ada kursinya dua gitu ya. Tapi ada living roomnya juga lah gitu. Sofa. Duduk dimana? Ya di sofa. Diem aja. Diem. Terus lokasi air gimana? Gini aja. Gak ngomong apa-apa? Enggak. Udah. Silahkan bu. Ya udah dia cuma gini doang. Terus udah si Ani pergi. Penasaran lah gue kan. Berarti masih ada dong. Perempuan itu disitu. Begitu si Ani keluar dari pintu karyawan itu. Langsung buru-buru lah gue kesitu. Nah takut ada perlu apa ya? Enggak sebenarnya lebih kepenasaran aja. Oh lebih kepenasaran? Iya. Kok bos gue gak ngasih tau mau ada tamu gitu kan. Terus Mas Ani tamu bisa telfon sendiri. Kan lancang ya? Oh iya. Kan nelfon. Lalu dulu ya? Paling ke bos gue ngabarin ya. Iya ke mode tamu. Dan gak mungkin kan tamu nelfon sendiri dari meja bos gue ke extension gue. Anjir. Baru inget mbak. Itu yang bikin gue penasaran ya. Kan nelfon gilang. Masa dia tau extension gue gitu loh. Wah gila. Akhirnya lo tau apa. Pas begitu gue langsung kan. Si Ani itu keluar. Gue langsung nyamperin ke ruangan bos gue itu. Posisi gelas yang ditaruh sama Ani bener ada di meja tamu. Seperti penjelasan Ani lah. Itu cewek duduk disitu. Dan lo tau apa? Gelasnya kosong. Itu gak ada airnya. Gelas itu kosong. Berarti kan ada yang minum. Udah dari situ gue langsung cabut. Udah gak ngomong apa-apa. Terus. Udah hari itu udah kayaknya kayak gimana ya. Horror ya. Gitu nih jelas bener-bener ada yang nelfon. Kayak extension gue. Disuguhin minum. Dan airnya bener-bener habis. Tapi orangnya gak ada. Bahkan office gue bilang disitu ada orang. Perempuan gitu. Duduk. Sofa. Duduk di sofa. Di sofa. Oke sofa ini bahannya apa? Sofa kayak gini apa? Sofa emang sofa kayak ada kulit gitu. Biasanya kalau sofa kulit tuh dibebekas tuh. Enggak. Sofanya kayak begini. Sofanya kayak gini. Sofanya kayak gini. Gitu. Jadi memang gak ada bekasnya. Tapi minuman itu habis. Tapi gak ada tumpah ya. Kalau seandainya memang itu tumpah. Gak mungkin dong si Ani cuma ngasih gelas. Iya dong gak mungkin dong. Iya kan. Masih kan ngasih air gitu. Gak mungkin dong si Ani aus ya kan. Iya tiba-tiba diminum. Ditaruh gelasnya kan gak mungkin. Gak mungkin. Udah. Dari situ akhirnya gue. Gue cuma mengingat kembali kejadian saat si Budi lihat CCTV. Oke. Karena penjelasan Ani sama seperti penjelasan Budi. Ini cewek cantik. Rambutnya panjang gitu kan. Terus tidak mencurigakan. Kalau seandainya perempuan itu menyeramkan. Pasti si Ani ngomong dong. Bu aneh banget bu. Misalkan gitu ya. Ngomong sama gue. Berarti ini dengan si Ani gak ngomong apa-apa. Kan penampilannya pasti biasa dong. Gak mencurigakan. Iya kan. Kayak gitu. Nah terus. Pas. Gak lama ya. Kalau gak salah. Setengah jam atau 45 menit. Itu bos gue datang. Setelah itu ya. Setelah kejadian itu ya. Setelah kejadian itu. Gak lama bos gue datang. Terus bos gue bilang gini. Sinta. Ini siapa tadi? Yang duduk di ruangan saya. Kan ada bekas gelasnya. Iya. Yang belum gue ambil. Gitu. Siapa ini? Tadi ada tamu dokter. Gue bilang gitu kan. Tamu siapa ya? Saya gak janjiin sama siapa-siapa. Gue belum menceritakan keanehan itu ya. Tapi maksudnya hanya untuk. Kalau seandainya dia bilang. Bener tamu. Ya mungkin ini tamu yang datang dan pergi keluar tanpa seizin gue. Atau gimana gitu. Enggak saya gak merasa ada tamu hari ini. Oh berarti bekas kemarin kali dok lupa. Gue bilang gitu. Jadi gue gak ngomong. Udah. Ya udah singkir ini gak enak banget. Dilihatnya gelasnya kosong lagi disitu. Udah gue ambil. Gue ambil udah. Tapi masih berpikirlah itu siapa. Gitu. Oh dia kayak yaudah aja gitu. Gue gak cerita ya. Karena kebetulan bos gue ini orangnya rada skeptis. Gitu ya. Oh iya. Paham. Bapak gue ini memang jabatannya itu dokter ya. General. General dokter gitu. Jadi kita tuh disitu manggil dia tuh akrabnya dok. Dok. Gitu lah. Yaudah hari itu sudah berlalu ya. Tanpa bapak gue ini juga menyadari ada keanehan. Karena gue juga gak cerita. Sampai akhirnya ini masih di hari yang sama. Masih di hari yang sama. Jadi bapak gue ini merasa. Ada keanehan yang dia temuin di dalam ruangannya. Tapi berhubung dia ini orangnya skeptis. Jadi dia hanya klarifikasi lewat gue. Jadi kayak misalkan begini. Dia keluar dari ruangan. Ke toilet. Gitu kan. Terus pas dia masuk ke dalam ruangannya lagi. Posisi teleponnya tuh hang up gitu. Kebuka. Oke. Telepon meja ya. Posisi teleponnya itu kebuka. Karena sekali dia mungkin kesayang gue sama gue gitu ya. Terus ditutup lagi sama dia. Ya kan. Terus abis itu kebetulan juga kan dia bolak-balik terus tuh ya. Meeting kesana. Ketemu sama bos-bos yang lain atau apa gitu. Mungkin dua kali, tiga kali dia menemukan keanehan itu. Sampai akhirnya dia tanya sama gue gitu kan. Karena yang bolak-balik masuk ke ruangan dia kan gue gitu. Terus dia bilang. Sinta kau masuk ke ruangan saya enggak? Enggak. Kenapa dok? Gitu ya. Itu kenapa teleponnya selalu kebuka ya? Terus udah gitu gue bilang gini. Kesenggol kali sama dokter karena buru-buru. Gue bilang gitu kan. Sekali iya kebuka. Udah saya tutup lagi. Saya yakin kok saya tutup lagi. Katanya gitu ya. Terus udah gitu. Tapi begitu saya keluar sebentar. Saya balik lagi teleponnya tuh kebuka. Teleponnya tuh begitu lagi. Emang seru ya. Kalau setan gue begini orang skepis tuh. Tapi kan ini ya. Nyata dong. Iya. Dia bingung sendiri jadinya. Telepon ketutup kebuka. Telepon ketutup kebuka gitu. Dan kebukanya itu bukan yang gini ya. Kalau orang kesengaja. Enggak sengaja misalkan kesenggol. Posisinya mungkin jatuh. Karena teleponnya tuh kan ada di pinggir meja. Tapi ini kebuka. Di samping ininya. Kebuka gitu. Kesengaja ditaruh. Kesengaja ditaruh. Gitu kan. Terus udah gitu. Dia bilang gini. Udah pokoknya kamu. Kamu lihat aja ya. Kamu bolak-balik aja ke ruangan saya. Ini saksinya kamu ya. Ini telepon saya tutup. Gitu ya. Ini telepon saya tutup. Saya muka gedung sebelah. Oke. Dia bilang gitu. Udah dong. Gue pikir. Wah aman lah. Paling nggak gue punya waktu sejenak. Untuk gue keluar dari ruangan. Gitu ya. Entah. Ngobrol sama anak resepsionis. Atau kemana-kemana gitu. Kan mumpung bapak gue nggak ada. Nah. Saat itu. Kebetulan gue ngobrol di depan. Di anak resepsionis ini. Jadi deket sama ruangan gue dong. Ruangan direksi kan. Dari pintu samping itu kan langsung ruangan resepsionis. Ngobrol-ngobrol-ngobrol. Terus memang bapak gue juga belum balik. Dari meetingnya. Tiba-tiba. Di resepsionis. Telepon resepsionis itu. Bunyi. Yang gue kaget ya. Anak resepsionis ini bilang. Bapak lo mbak. Gitu. Karena ekstasi nya dari bapak gue itu. Dari ruangan bapak gue. Bapak lo mbak. Kapan balik ya. Gue bilang gitu dong. Ya kalau balik gue tau dong. Kan gue nongkrongin di ruangan resepsionis. Angkat-angkat. Gue bilang gitu. Angkat aja. Angkat aja. Udah. Akhirnya diangkat. Gitu kan. Walaupun sama-sama aneh sih. Karena kita tau. Bapak gue belum balik. Kalau balik kan kelihatan. Akhirnya pas begitu diangkat. Itu balik lagi ya suara perempuan itu tadi. Dan sama minta minum. Suaranya sama? Suaranya sama. Kenapa dia nelfonnya ke resepsionis gitu. Berarti seakan-akan dia tau semua dial number yang ada. Di tempat ada gue. Iya. Kan sebelumnya nelfonnya ke meja gue. Dari extension itu. Sekarang nelfonnya ke resepsionis. Gue ada di resepsionis. Dia nelfon ke resepsionis. Bisa ambilin saya air enggak? Balik lagi gue tanya. Air apa? Takut ya itu ya. Karena ini kayak dejavu gitu. Mengulang gitu. Jadi ada yang sama. Tapi pada saat itu udah ngeh. Ini bukan orang. Tau lah. Ya terus. Karena kan yang awalnya udah aneh. Gitu. Air apa? Air putih. Gitu orang. Tapi saat itu gue gak nyuruh Ani. Gue pengen tau gue yang nganterin sendiri. Wah rasanya ini ngincer kan. Karena di tempat gue loh nelfonnya. Gue pengen tau gue ambil. Ambil air putih. Doain gue ya. Gue sampai bilang gitu loh ke resepsionisnya. Karena memang gue udah cerita keanehan itu kan. Gue bawa air putih. Gue masuk lewat pintu samping itu. Langsung ke ruang direksi ya. Kalau Ani kan dari ruang karyawan tuh. Dia masuknya. Gue masuk ke situ. Kondisi ruangan seperti normal saat bapak gue itu pergi. Lampu masih nyala. Gitu ya. Pintu kebuka. Gitu. Udah. Akhirnya gue masuk ke dalam ruangan. Gak ada orang kan? Gak ada. Gak ada. Tapi. Kursi. Kursi bapak gue itu. Ngadep lemari. Menghadapnya ke lemari. Bukan menghadap ke meja. Itu sambil gue bawa air. Ya kan. Udah. Terus. Gue gini. Memberanikan diri. Mau taruh dimana nih airnya. Tiba-tiba. Ada yang jawab. Disitu aja. Langsung gue taruh. Gue lari. Itu udah gak mungkin bilang. Kalau ada orang duduk di kursi itu. Itu kelihatan kepalanya. Jadi kursi itu hanya menghadap lemari. Dan kosong. Gak ada orang duduk. Gitu. Tapi pada saat gue tanya. Kayak begitu. Mau taruh dimana airnya. Disitu aja. Itu langsung gue taruh. Gue kabur. Gue lari. Dan itu suara perempuan. Yang gue dengar di telpon. Jadi teror. Teror telepon-teleponan dari ruangan bos gue ini. Memang terjadi kekaryawan yang lain. Oke. Ya. Jadi banyak beberapa dari temen gue. Yang di telpon dari ruangan bapak gue ini. Gitu kan. Terus. Tapi suaranya laki-laki. Jadi memang kayak suara bapak gue bener. Jadi waktu itu. Ada juga kejadian. Divisi marketing. Ini ditelfon. Sama bapak gue katanya. Karena tiba-tiba. Dia masuk. Ngetok pintu akses ke direksi itu. Ya kan. Kan pintu akses itu. Hanya bisa gue dan bapak-bapak gue yang buka. Mereka itu gak bisa masuk dari luar. Jadi harus kita yang bukain. Gitu. Karena gak sembarangan orang bisa masuk ke situ. Yes. Ketok-ketok-ketok. Gue buka dong. Gitu. Nah. Itu adalah manajer marketing. Manajer marketing gue. Gitu ya. Namanya Pak Li. Gitu. Terus gue bilang gini. Kenapa pak? Gue bilang gitu kan. Gue ditelepon sama dokter. Katanya suruh kesini. Suruh ke ruangannya dia. Itu menurut gue udah suatu hal yang aneh sih. Karena kalau bapak gue mau memanggil salah satu dari mereka-mereka ini. Itu pasti kontaknya ke gue. Bapak gue tuh gak hafal extension. Jadi selalu Sinta tolong panggilin Pak Li. Atau Sinta tolong panggilin siapa. Gitu. Jadi gue yang telfon. Nelfon pak. Iya. Kayaknya urgent ya. Katanya gitu. Kok soalnya bapak lo yang telfon langsung. Katanya gitu kan. Yaudah. Terus gue bilang. Yaudah. Coba aja. Gue bilang gitu. Masuk aja. Gue bilang gitu. Takutnya memang benar-benar urgent. Gitu kan. Yaudah. Akhirnya begitu Pak Li datang ke itu. Terus balik lagi nih. Ngelewatin gue. Dia bilang gini. Iya aneh banget bapak lo. Katanya gitu. Kenapa? Iya gue datang katanya. Enggak saya gak telfon. Gitu. Berarti kan bener jugaan gue. Gitu loh. Aneh ya. Iya. Enggak saya gak telfon. Enggak saya gak panggil kamu. Katanya gitu. Jadi dia balik lagi. Aneh ya bapak lo. Katanya gitu. Itu sering banget. Jadi ditelepon, ditelepon. Terror telfon itu begitu. Ih. Gitu. Ini mbak. Sorry ya. Mau nanya dulu. Sebelum pindah nih ke kejadian selanjutnya. Mau nanya. Kalau yang di resep. Kalau yang kan. Kalau yang telepon dari. Ruang. Boss. Boss mbak Sinta ini kan bisa kemana aja berarti. Iya. Kalau yang di meja mbak Sinta itu emang bener dari situ doang. Dari. Dari meja bos doang. Iya. Oh enggak. Maksudnya ditelepon meja gue itu juga bisa dari extension lain. Oh bisa. Dari marketing telfon ke gue. Itu bisa. Tapi ketika ada telepon itu masuk dari mana. Kelihatan. Itu kan ada kelihatan kan. Iya. Nomornya. Kelihatan ya di situ teleponnya. Kelihatan nomornya. Jadi jelas misalnya. Ini dari mana. Ini dari mana. Gitu. Iya. Gak mungkin salah sambung ya. Nah. Makanya kan gue kaget. Jadi. Makanya kenapa gue pikir. Wah ini teror-teroran telepon. Kenapa dari ruangan bapak gue doang ya. Gitu kan. Yang teleponnya itu dari situ terus. Itu sering-sering banget kok. Gitu. Terus. Yang seremnya nih pernah ada satu kejadian. Ini siang-siang loh. Sebelum makan siang. Jadi memang teror ini bukan malam. Atau setelah maghrib. Atau pada saat kita lembur. Enggak. Itu terjadi itu pagi. Siang jam 10. Siang pas makan siang. Gitu loh. Jadi orang gak ada yang curiga gue ini horror ya. Gitu kan ya. Tapi. Sampai akhirnya kita menyedari. Se ekstrim itu ya. Sampai siang aja kok kita diganggu ya. Gitu. Nah. Ini ada satu kejadian lagi nih. Yang menurut gue. Dari teror telepon ini. Tapi memang menyeramkan ya. Gitu. Karena dia benar-benar berinteraksi. Si makhluk perempuannya ini. Jadi waktu itu. Ada GM klinik. Ya. GM klinik. Jadi kan kita bisnisnya kesehatan tuh. Ada GM klinik. Berkantor sama-sama di lantai 2. Cuma dia di bagian depan gedung. Jadi dalam satu lantai ini. Ini sayap BOD. Ini kantor klinik. Ini pantry. Bareng-bareng. Untuk klinik dan head office. Di sini head office-nya. Gitu ya. Nah. Di tengah ini kan akses lift. Jadi temen gue. Ceritanya tuh lagi. Mengunjungi tempat gue. Si GM klinik ini. Kebetulan kita temen dekat. Gitu ya. Mengunjungi tempat gue. Ngobrol-ngobrol. Ngobrol-ngobrol. Gitu kan. Terus udah gitu. Gue balik ya. Gitu. Ke ruangan gue. Dia bilang gitu. Ngelewatin ruang direksi dong. GM klinik ini punya akses. Oh punya. Punya akses ke BOD gue yang satu lagi. Karena BOD gue yang satu ini. Memang involve. Terjun langsung. Menangani klinik. Jadi si GM ini dikasih akses. Untuk keruangannya dia. Nah. Terus udah gitu. Gue balik ya. Katanya gitu. Keruangan udah kelamaan lah. Kita ngobrolnya gitu. Takutnya nanti gak enak sama bapak lo. Gitu. Udah dong. Terus udah gitu. Gak ada orang bapak gue juga lagi pergi. Gue bilang gitu kan. Udah lah gue balik lah. Dia bilang gitu. Pas dia balik gitu. Gak tau apa yang dia liat. Tiba-tiba dia langsung lari. Ngehampirin lagi meja gue. Terus dia bilang. Cin-cin. Katanya. Aduh cewek tuh duduk. Di kursi bapak lo. Katanya gitu. Lo liat. Ya gue liat lah. Katanya gitu. Orang kursinya ngadepnya ke depan. Ke meja. Serem banget cin mukanya. Gitu. Mukanya serem banget ya. Gitu kan. Jadi gue gak tau. Berarti yang gue liat. Sama yang temen gue liat. Berbeda. Tapi sama perempuan. Serem banget cin mukanya. Temenin dong. Temenin gue keluar. Dia bilang gitu kan. Udah lah. Akhirnya. Sembari kita. Nganterin temen gue ini keluar. Sambil kita ngintip-ngintip lah. Masa sih mana sih mana. Beneran cin. Gue liat sumpah. Gue liat. Katanya gitu kan. Diliat gak ada. Ruangannya tuh kosong. Tapi memang kursinya ini. Memang ngadep ke meja. Udah. Akhirnya. Udah udah. Gue balik. Gue balik. Dia bilang gitu. Temen gue keluar lah ya. Dari pintur resepsionis ini kan. Untuk masuk ke kantornya dia. Ke ruang klinik. Gue pun balik ke meja gue. Gue gak berani liat-liat lagi ruangan bapak gue tuh. Gue balik ke meja gue. Tiba-tiba. Temen gue nepon. Temen gue yang orang klinik ini. Nepon ke meja gue. Dia bilang gini. Cin. Lo bercandanya gak lucu. Tahu gak? Katanya gitu kan. Kan lo tau. Tadi gue ketakutan. Ngeliat ada cewek. Duduk di ruangan bapak lo. Lo ngapain nepon gue dari ruangan bapak lo? Jadi gak lama dia balik. Dari tempat gue. Dia balik ke mejanya dia. Ternyata ada telfon. Dan itu extensionnya dari extension bapak gue. Dan menurut temen gue. Itu buah. Katanya. Karena suara perempuan. Terus bilang kayak gini. Kenapa? Takut ya. Gak mau kenal. Suaranya begitu. Gak lucu tau bercanda lo. Katanya gitu kan. Disangkin gue. Gue yang ngebercandain. Terus akhirnya gue bilang gini. Gila kali lo gue bercandain kayak gitu. Ya gue tau lah gak lucu. Sumpah gue. Bukan gue yang nepon. Gitu kan. Beneran lo sumpah-sumpah. Dia bilang kayak gitu. Nanti lo cek ya. Katanya. Lo kesini. Lo ke ruangan gue. Katanya gitu. Lo lihat. Bahwa ada nomor bapak lo masuk kesini. Dia bilang gitu. Akhirnya gue penasaran kan ya. Gue penasaran. Gue langsung ke tempat temen gue itu. Begitu gue cek. Memang bener. Disitu ada. Ada telfon masuk. Dan itu extension bapak gue. Udah. Akhirnya. Itu berlanjut kan. Kayak itu. Terus akhirnya udah lah. Gue bilang gini. Ini makin gak seru aja sih nih. Teror-teror kayak begini. Gue bilang. Lo tau kan. Dari cerita-cerita gue. Gue ditelepon lah. Si Pak Li ditelepon lah. Gue bilang gitu. Terus sekarang elulah kayak gini. Temen gue bilang gini. Cin. Bener gak sih. Kalau seandainya. Emang ada perempuan itu. Di ruangan bapak lo. Itu gak lucu banget. Cin. Gue ngeliat mukanya. Katanya gitu. Terus kan lo bilang tadi serem. Emang mukanya kayak apa. Mukanya sih gak hancur. Katanya gitu ya. Tapi pucet banget Cin. Katanya gitu. Dan dia begitu. Terus kayak matanya tatapannya kosong. Dia bilang gitu ya. Ini gue cuma mempraktekan. Kira-kira apa yang dia lihat. Seperti itu. Terus akhirnya gue bilang gini. Udah deh. Lupain aja. Gue bilang gitu. Jangan kayak gitu deh. Gue bilang. Karena gue disini kan cuma segelintir orang ya. Kita cuma berempat gitu disitu. Nah lu enak di kantor lu rame-rame. Gue cuma berempat doang. Udah. Akhirnya. Setelah itu. Ini masih di hari yang sama ya. Setelah kejadian itu. Terus. Gue sama temen gue ini. Makan di kantin gitu kan. Makan siang di kantin. Terus udah gitu. Selesai gue makan siang sama temen gue yang GM klinik ini. Gitu kan. Kita misah masing-masing. Terus udah gitu. Nah temen gue ini. Si Mira lah ya. Jadi. Ya kita sholat masing-masing ya. Gitu. Gue ke ruangan gue. Dia ke ruangannya dia. Nah. Kebetulan. Karena disitu. Di tempat kerja kita di lantai dua itu gak ada mushola. Si Mira ini sholat di dalam ruang ATK. Ruang filingnya klinik. Gitu. Udah gue sholat di ruangan gue. Gitu ya. Nah selesai gue sholat. Gue masih duduk disitu. Itu. Telepon meja gue berdering terus. Oke. Heboh. Berdering terus. Berdering terus. Kan belum gue angkat dong. Karena masih dalam doa lah. Gue masih berdoa. Handphone gue bunyi. Bunyi-bunyi-bunyi terus. Gue bilang siapa sih ini kayak penting banget. Sampai telepon ke ruangan gue. Telepon ke handphone gue. Gitu kan ya. Udah. Begitu gue selesai. Gitu. Ngerapiin alat sholat gue. Gitu kan. Telepon gue masih bunyi tuh. Gue angkat telepon gue. Terus tiba-tiba. Ternyata itu anak buahnya si Mira. Temen gue. Bu. Bu. Lo bisa kesini gak? Gitu. Kenapa sih emangnya? Bu. Tolong nih. Bu Mira. Bu Mira. Iya. Bu Mira kenapa? Udah. Ibu kesini aja dulu bu. Akhirnya gue dateng lah tuh ke kantornya si Mira ini kan. Dan saat itu gue ngeliat si Mira ini masih pake mukenanya dia. Tapi dia lagi teriak-teriak nangis isteris. Oke. Kayak orang ketakutan. Kenapa? Kenapa? Dia nutupin mukanya. Dia gak mau. Astagfirullahaladzim. Pokoknya gitu ya. Teriak-teriak gitu lah. Kenapa liat gue? Liat gue. Gue bilang gitu. Kenapa? Cewek yang tadi cin. Cewek yang tadi cin. Dia bilang gitu. Jadi menurut ceritanya si Mira adalah pada saat dia lagi sholat zuhur itu kan. Terus dia masuk ke tahiyat awal. Dia bangun dari sujudnya. Itu perempuan itu di depan mukanya dia. Bener-bener di depan muka. Itu lagi sholat loh. Dan zuhur ya. Bukan sholat tengah malam atau apa. Jadi itu bener-bener di depan mukanya dia. Jadi dia kaget kan. Dia nyebut kan. Dia nyebut itu gak hilang. Itu dia gak hilang. Jadi astaghfirullah dia merem gitu kan. Si Mira ini kan. Dia nengok kesini buka ada. Dia merem lagi buka ada. Makanya gue gak. Gak inilah. Wajar ya maklum kalau misalkan si Mira itu jadi se-historis itu. Karena dia ada dimana-mana. Bahkan pada saat itu. Si anak buahnya ini bilang. Mereka tuh sampai narik si Mira ini keluar dari. Ateka ruang filing. Ruang ATK. Jadi pintunya langsung dibuka. Karena ngeliat. Ya ngedengar di dalam itu heboh yang wah wah ngejerit-jerit gitu. Langsung dibuka sama anak buahnya. Si Mira itu diseret. Keluar. Karena udah histeris banget. Tapi ini dari cerita si Bu Mira nih. Iya. Bu Mira. Dan anak-anaknya ini lah ya. Maksudnya ngeliat Bu Miranya histeris gitu. Terus akhirnya gue tanya dong. Gue tanya kayak misalkan. Kenapa? Kenapa sih gitu. Itu cewek yang tadi Cin. Cewek yang tadi. Jadi mungkin dia kemakan omongannya dia ya. Karena kan dia bilangnya gini. Nggak serem sih. Nggak hancur-hancuran sih mukanya gitu kan. Ternyata yang dia liat seperti itu. Itu terus. Terus kan kita ofis itu di lantai dua. Mira ini masih tetap histeris. Sampai dengan kita bawa ke parkiran basement. Yang dia liat gimana mukanya? Iya itu. Jadi ngikut terus. Enggak. Yang dia liat itu katanya mukanya gimana? Perempuan yang dia liat di ruangan bos gue. Sama buat ya. Cuma hancur. Itu hancur? Mukanya hancur katanya. Oh jadi pas dia bilang nggak serem sih. Nggak serem sih. Nggak hancur-hancuran. Dia bilang gitu kan. Cuma pucat aja. Ketika dia liat pas sholat? Hancur. Mukanya. Mukanya hancur. Deskripsinya dia adalah. Itu kayak orang meleleh kebakar. Gue berpikir adalah saat itu Mira nggak bohong kok. Itu histeris sih bener-bener histeris. Bahkan sampai ke parkiran pun dia masih histeris. Matanya tuh yang kita masih ngeliat kemana-mana. Itu itu cin, itu cin. Masih begitu-begitu. Itu dia, itu dia. Ya Allah gitu. Kenapa ngikutin gue sih? Gue salah apa? Dia sampai kayak gitu. Sampai akhirnya dibawa pergi dari parkiran. Sama anak-anak buahnya itulah gitu. Udah kita keluar. Kita keluar dulu deh Bu Mira. Kita keluar. Keluar dari gedung itu. Udah akhirnya keluar. Jalan deh tuh keluar gedung. Dan menurut mereka yang bawa mobil ini. Itu Bu Mira baru berhenti histeris saat mau masuk kawasan Blok M. Jauh itu loh. Jauh. Itu lumayan jauh loh. Dari Sudirman itu dia histeris terus sampai dengan masuk ke kawasan Blok M baru dia berhenti di situ. Udah. Semenjak itu Mira ini udah nggak pernah lagi datang ke meja gua. Dia takut. Ya kan? Nah ini masih relate sebenarnya dengan kejadian itu. Semenjak apa yang Mira lihat itu dengan perempuan terus mukanya hancur kayak gitu. Gua semenjak itu sering mengalami kejadian setiap kali layar laptop gua blank gitu ya. Itu di belakang gua pasti ada refleksi perempuan di layar tampilan laptop ya. Ada perempuan berdiri badannya peletot-peletot gini. Iya kan? Jadi berdirinya tuh kayak bayangan yang begini-begini. Hancur males banget. Dan iya itu mukanya hancur. Tapi pada saat gua gerakin laptop gua lagi kan berarti layarnya ada gambarnya lagi dong. Ilang. Tapi pada saat gua diemin laptop gua dan layarnya blank lagi itu muncul lagi. Setiap kali gua lihat dia seperti itu gitu ya. Dia muncul itu gua pasti pergi. Atau tutup laptop. Tapi akhirnya gua mikir gini. Ini tempat kerja gua. Gua masa gak nyaman di sini. Gak mungkin dong gua kerja di dalam ruangan bos gua. Atau gua minta temenin siapa. Karena semua kerjaan gua itu dokumennya privacy gitu kan. Iya bener. Jadi gua gak mungkin minta temenin. Akhirnya sekali waktu gua lawan. Jadi pas begitu gua lagi kerja. Itu. Terus udah gitu nih laptop masih kebuka. Tapi karena gua terima telepon lah. Gua nulis-nulis apa. Lama gak di ini. Laptopnya akhirnya ngeblank lagi. Dan pada saat gua lihat bener. Ada lagi refleksinya itu. Perempuan itu. Gua bilang. Oke gua lihat lu. Lu mau apa? Deket. Ngedeket nih. Misalkan tadinya jaraknya jauh di belakang gua. Terus gua ngomong kayak gitu. Lu mau apa? Dia ngedeket. Terus gua bilang gini. Kalau lu ada. Kalau lu ada tujuannya sama gua. Ada maksudnya sama gue. Deketin gua gak apa-apa. Muka lu berubah. Gua bilang gitu. Lu jangan kayak begitu tampilannya. Gua takut. Gua bilang gitu. Makin mendeket lagi. Begitu-begitu loh. Badannya. Kayak orang letak-letak kayak gak punya tulang. Dan memang bener mukanya hancur. Sampai gua gak tau ya bentuk mukanya kayak gimana. Karena yang gua lihat itu kan. Di CCTV-nya si Budi itu kan perempuannya cantik. Mukanya sebenarnya gak kenapa-kenapa. Tapi ini masih dengan sosok yang sama. Bentuk rambut yang sama. Gitu ya. Baju yang sama. Cuma begitu-begitu. Kayak orang gak punya tulang. Dan tapi mukanya hancur. Akhirnya gua bilang gini. Mau ngomong apa? Makin mendekat. Terus jangan kayak begitu tampilannya. Gua takut. Makin mendekat. Kayaknya udah di belakang gua ya. Gua gak siap juga sih gitu ya. Kalau misalkan dia memang bener-bener menampakkan. Udah akhirnya waduh di belakang gua ini. Kerasa sih merindingnya. Karena dari tampilan laptop itu kayaknya. Gua balik mah. Gua nempel mukanya dia lah ya. Gitu. Udah lah. Tapi gua pikir enggak enggak. Gua kayaknya gak siap nih. Gitu kan. Udah langsung gua giniin aja laptop gue. Enggak gua gak mau deh. Lu terlalu menyeramkan buat gue. Gitu. Iya lah. Ntar. Makin deket. Nengok. Gitu kan. Iya lah. Gitu. Tampilan muka. Udah. Terus. Akhirnya gua masih penasaran lah ya. Perempuan ini siapa sih. Gitu. Terus. Apakah dia cuma beredar di ruang direksi aja. Atau gimana gitu. Jadi teror di ruang direksi seperti itu. Gitu loh. Tapi memang. Gua juga ada sih mengalami. Kayak kejadian-kejadian di lantai dua ini. Gak hanya di ruang direksi. Oh iya. Iya. Jadi di pantry juga pernah. Gitu. Bahkan itu siang-siang. Pada saat kita lagi pada makan siang di pantry. Ada kejadian apa tuh di pantry? Iya. Jadi gini. Saat itu lagi ada medical check up. Oke. Iya kan. Dari perusahaan lain. Tapi medical check up-nya dia di tempat kita. Jadi kita kan gak bisa kemana-mana. Gitu. Gak makan di kantin. Udah kita makan di pantry aja. Iya toh kita juga dapet makanan dari medical check up-nya gitu ya. Akhirnya itu rame-rame loh. Itu mungkin ada sekitar 10 atau 12 orang. Oke. Yang makan di pantry. Jadi ada orang head office. Ada orang klinik juga. Nah kita makan di pantry tuh. Ruangan pantry sama office klinik tuh jaraknya gak jauh. Gitu ya. Di sayap kiri semua tuh ya. Gak jauh. Terus kita makan di situ. Ini ada pintu. Di depan pintu ini itu memang ditaruh barang-barang klinik. Yang gak kepake. Ditutupin kain hitam. Gitu. Ditutup kain hitam. Nah. Jadi kita kalau seandainya mau masuk ke pantry. Itu ngelewatin barang-barang itu. Nah barang-barang itu ditaruh mepet ke jendela. Oke. Gitu. Jadi gak mungkin ada space. Disitulah gitu ya. Kita makan tuh semua di pantry. Awal gue. Awal gue dulu. Jadi gue bilang gini. Gue balik duluan. Ah gue takut bapak gue udah balik. Gitu kan. Udah. Terus akhirnya pas begitu gue keluar dari pantry. Itu dari kiri gue ada yang gini. Psst. Gitu. Ya. Terus gue nengok dong. Kaget gue. Gue bilang gitu. Barang kan. Itu kan barang kan. Kaget gue. Gue pikir orang gitu kan. Gak ada. Karena gak ada apa-apa. Disitu. Memang tumbukan barang. Tapi memang tumbukan itu agak tinggi. Dan ditutup kain hitam. Jadi kan kaget juga ya. Kaget gue kirain orang. Berarti gue salah denger lah. Mungkin ada yang pesetuin gue. Gue mau ngelangkah lagi. Ya kan. Begitu lagi bunyinya. Pas gue nengok. Ini tumbukan barang. Tiba-tiba gini. Wajit. Ada yang nongol dari situ. Tapi masih ketutupan kayak hitam ya. Nongol gini. Jadi tumbukan barangnya berubah. Dan ini. Kayak sosok orang yang lagi ngumpet di kain ya. Nongol. Kan barangnya kotak-kotak-kotak kerdus gitu. Dia nongol sendiri gini. Anjir. Gue bilang gitu kan ya. Tapi gue bukannya kabur ke sana. Gue masuk ke dalam pantry lagi dong. Balik lagi. Nyamperin temen-temen gue yang rame-rame itu. Balik lagi. Ya kan. Nah kebetulan salah satu itu ada temen gue yang namanya Mira itu. NGM klinik ini. Ada penampakan-penampakan. Gue bilang gitu ya. Gila siang-siang tengah hari bolong. Gue bilang gitu dong. Dimana itu di kerdus-kerdus tumpukan di depan pantry. Gue bilang gitu. Ayo coba sini. Ngintip-ngintip lah tuh. Ya kan. Ngintip-ngintip lah. Ini kita berdua nih ya. Dimana Cin? Itu di situ. Tadi gue dipanggil. Di gituin. Gue bilang gitu kan. Awal sih gak ada. Pas kedua gue liat ada orang di situ. Liat Cin. Liat Cin gitu. Gue pikir gue doang dong yang ditakut-takutin. Pas begitu kita nengok kedua. Itu masih ada. Itu ada. Masih ketutupan kain ya. Tapi udah berbentuk orang. Gini. Wah. Nongol di situ. Itu gak mungkin orang. Iya dong. Barang itu nempel loh ke jendela. Gak mungkin orang berdiri di situ lah. Di celah jendela dan barang. Iya kacau sih. Udah. Terus kita berdua masuk lagi ke pantry. Heboh lah ya. Itu di pantry kita cerita. Ada setan siang-siang. Gini-gini. Dimana mbak? Itu di barang-barang klinik. Kapas gak macam. 12-12 nya liat kok. Itu ada. Gitu. Dan kita cuma takut kain penutupnya melorot. Gitu. Karena kita bakal lihat sosoknya siapa dong. Gitu kan. Akhirnya kita nih ber-12. Tau gak? Keluar dari pantry yang kayak gini. Berdiri depan pintu. Kucuk-kucuk lari. Lagi. Berdiri depan pintu lagi. Kucuk-kucuk lari. Jadi kabur satu per satu. Sampai dengan security kita. Yang lagi duduk di ruang resepsionis itu. Dia nanya nih. Kenapa sih? Kenapa sih? Pada heboh banget. Itu pak ada penampakan. Di pantry. Gitu kan. Terus udah gitu mana? Coba sini pak. Cek pak. Kita mah takut. Gitu ya. Cek pak. Terus udah gitu. Pasti security gue nyamperin. Gitu ya. Gak ada. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Kan padahal itu gak lama. Selang kita pada kabur. Kalau seandainya itu orang kabur. Juga pasti kita ngeliat dong. Iya dong. Nah pas security gue dateng. Enggak. Gak ada apa-apa. Dan pada saat kita lihat. Itu penutupnya udah dibuka. Sama si security. Dan itu memang gak ada apa-apa. Itu hanya kardus-kardus. Gitu. Itu semua lihat. Iya 12 orang ngeliat loh. Iya. 12 orang ngeliat semua. Jadi ini kejadian masih di area ruangan BOD ya. Oke. Gitu. Seperti tadi gue bilang. Untuk masuk ke ruangan BOD itu tidak ada akses. Jadi ada salah satu sekretaris dari direktur rumah sakit. Yang dateng ke kantor kita. Karena kan kita head office. Dateng ketok pintu lah. Biasa ya. Anggap aja nama dia Rani deh. Oke. Iya ketok-ketok-ketok. Terus ya. Terus Rani mbak. Gitu kan. Oke. Terus gue bukain. Wah dia bawa dokumen banyak. Gue perlu tanda tangan Bapak lo nih. Ketanya gitu. Seperti biasa gue harus memeriksa dulu. Dokumen apa aja yang mau ditanda tangan. Kelengkapannya seperti apa. Sebelum gue ajukan ke Bapak gue. Gitu kan. Nah. Di depan meja gue ini memang tidak ada kursi. Jadi posisinya adalah si Rani berdiri dekat tempat gue duduk. Gitu kan. Berhubung dokumennya banyak. Akhirnya gue bilang gini dong. Mendingan lo ambil bangku deh. Lo duduk situ. Gue cek dulu. Karena ini bakalan lama. Kasian kan dia pegel. Kalau berdiri terus. Enggak mbak. Gue disini aja. Gitu. Akhirnya ini meja gue. Terus dia berdiri lah disini ya. Di samping meja nih. Gitu. Terus gue periksa-periksa dokumen gue. Tiba-tiba. Gue ngerasa memang. Ada yang nyenggol. Rambut gue. Dari belakang. Rambut? Iya. Gimana sih? Kayak gini nih. Gini. Oh iya. Kayak ada yang ngingkep. Gitu ya. Kayak ada yang ngingkep. Gitu kan. Kan gue lagi meriksa-meriksa dokumen. Tiba-tiba gue kaget. Karena ada yang beginiin rambut gue. Dan si Rani pun kaget. Rani langsung begini. Gitu. Karena Rani ngeliat. Mbak. Lo periksa aja. Gue tunggu di luar ya. Kalau seandainya bapak lo udah tanda tangan. Lo kabarin gue aja. Gitu kan. Apaan sih binatang ya? Gue bilang gitu dong. Binatang ya apaan sih? Gue bilang. Gue tunggu di luar ya. Gue tunggu di luar ya. Pokoknya dia buru-buru tuh. Akhirnya dia keluar. Dia keluar. Gue udah selesai. Gue masih bertanya-tanya. Apaan sih? Apaan sih? Gue masih cari-cari dong. Apaan tuh yang tadi ngenyenggul gue? Udah. Terus udah gue tanda tangan bapak gue. Pas segala macam. Terus gue bilang gini. Ini dokumen lo udah nih. Mbak punten banget ya. Kalau lo gak keberatan. Katanya gitu. Boleh gak lo yang bawa kesini? Katanya dokumennya. Gue gak mau kesitu. Kenapa sih lo aneh banget? Gue bilang gitu kan. Akhirnya udah lah ya. Karena permintaannya dia seperti itu. Kasian juga lah ya. Terus akhirnya gue bawa tuh dokumen dia. Keluar kan. Keluar gue temuin dia. Gue penasaran dong. Gue tanya. Kenapa sih lo? Lo kayak orang liat setan tau gak? Emang gue liat setan tau gak? Oh ketika dia gitu. Dia bilang gitu kan. Ya apa lo cerita dulu sama gue. Jangan kayak begitu dong. Gue bilang gitu. Itu tempat kerja gue loh. Gue bilang. Harusnya lo kalau ada apa-apa lo cerita sama gue. Lo tau gak tadi yang nginiin rambut lo siapa? Katanya gitu. Jadi si Rani itu ngeliat ada tangan panjang. Jarinya panjang. Anjir. Itu berburu. Buru semua. Dan itu keluar dari sela-sela rambut gue. Tapi itu bulu semua. Jadi tangannya panjang. Itu yang gue liat. Katanya gitu. Jadi gue sampe berpikir. Kalau si Rani ini bilangnya seperti itu ya. Iseng tuh kayak model-model gendruo tau gak? Karena panjang berbulu gitu. Jadi. Ya gangguannya tuh bener-bener ini banget gitu ya. Gak disitu. Gak di ruang direksi. Bahkan di toilet. Kalau di toilet itu gue liat sendiri juga. Sama. Soalnya itu lebih menyeramkan lagi sih. Ada kejadian apa di toilet? Jadi toilet ini tuh kayak deket tempat cuci piring ya. Gitu. Deket tempat cuci piring. Jadi hari itu tuh gue memang bawa bekal. Ceritanya gitu. Gue bawa bekal. Nah sebelum gue bawa bekal itu pulang ke rumah. Ya mendingan gue cuci. Karena gue kan pulang masih nanti. Gitu kan. Takutnya bau. Udah akhirnya gue cuci di pantry. Gue cuci di pantry. Emang waktu itu gue makan siang agak terlambat. Gitu. Jadi gue baru makan siang tuh sekitar jam setengah tiga sore. Terus gue lagi nyuci. Bekel gue di pantry. Pantry tempat cuci ini ya. Bukan pantry tempat kita makan. Itu kan deket sama kamar mandi ya. Kamar mandi. Kebetulan kamar mandi perempuan itu pintunya memang agak. Pintunya itu kebuka. Jadi dari luar pantry ini kita bisa ngeliat. Wastafel toilet perempuan. Jadi ini pantry. Ini toilet perempuan ya. Ini pintu. Ini kebuka begini nih. Ya selurusan tuh ya kelihatan. Jadi kalau gue berdiri disini gue bisa ngeliat. Iya. Kaca dan wastafel. Enggak mencurigakan awalnya gue gak ada takut-takut ya sama sekali ya. Gue pikir ya tamu ofis lah pas segala macem. Gue keluar gue balik gue ngeliat ke wastafel itu memang ada perempuan lagi berdiri disitu. Dia pake baju merah. Lagi ngaca. Oke. Enggak gak nyeremin kok. Biasa aja gitu ya. Jadi gue gak ada curiganya sama sekali. Perempuan baju merah disitu lagi dandan gitu. Malah gue bilang gini. Tamunya siapa nih gila menor banget gitu. Bajunya dress. Dress. Ya dress merah gitu. Jadi segini terus udah gitu rock segini gitu ya. Semuanya matching merah-merah sepatu. Sepatu hal. Lipstick merah. Oke. Iya bener deh kayak gitu. Jadi merah-merah semua. Udahlah itu kebuka. Nah terus abis itu. Eh gue bilang. Bentar ada yang ketinggalan nih gitu kan. Terus gue ini dong. Gue balik lagi ke tempat cuci. Pas gue balik badan lagi. Itu kan sekejap doang. Itu dia gak ada. Gitu. Kalau seandainya dia lewat keluar kan dia ngelewatin gue dong. Pasti tau dong gue. Gitu kan. Kok gak ada. Tapi yang anehnya itu yang bodohnya adalah. Kok gue penasaran ya. Bukan yang udahlah gitu ya. Gue liat-liat lah itu ke kamar mandi. Gak ada. Dan cabin kamar mandi itu posisinya kebuka semua. Pintunya kebuka. Jadi gak mungkin orangnya itu masuk ke dalam situ dong. Gak ada. Gak ada. Lo tau ada dimana si perempuan itu? Dia nempel di atap. Loh? Si perempuan yang tadi gue liat. Dia nempel di atap. Di ujung cabin yang ujung. Plak gini ya. Kayak cicak lah. Gimana sih? Kayak cicak nempel dengan dress yang sama. Jadi dressnya itu menjuntai ke bawah. Cuma kepalanya itu bukan begini. Tapi kepalanya ngebalik. Itu langsung gue kabur. Kabur dari situ ya. Dari kamar mandi itulah. Gue udah gak inget gimana. Pokoknya gue tiba-tiba ada di depan security. Kemeja security. Gue bilang. Pak. Pak. Kunti merah lo tau kunti merah gak? Gue bilang gitu kan. Di kamar mandi. Di kamar mandi. Gue tenang dulu bu. Tenang dulu bu. Katanya gitu. Udah gue dikasih minum. Apa segala macem. Baru si security bilang. Bu. Ini mau bukan ibu doang yang lihat. Kenapa anak-anak juga pada gak mau. Kalau maghrib-maghrib ke situ. Ini belum maghrib pak. Gue bilang gitu kan. Gak ada yang mau bu ke situ. Karena sering melihat kayak begituan. Dia bilang gitu. Bahkan ada cleaning service gedung. Ya kan. Itu sampai ninggalin peralatan bersihannya. Dia tuh pel yang besar. Yang pake masing. Yang dorongan ya. Ya. Di depan lift. Kabur ke bawah. Gara-gara lihat itu. Jadi. Ternyata. Orang-orang gedung. Cleaning service gitu. Terus bahkan yang suka lembur-lembur itu. Memang sering melihat dia gitu. Tapi gak tau lah ya. Yang dilihat itu. Se ekstrim yang gue lihat. Atau enggak. Akhirnya. Dari karyawan-karyawan ini. Hampir semua mengalami. Kejadian horror gitu. Di lantai dua itu. Tapi sayangnya adalah. Direksi-direksi kita. Atau orang-orang penting yang bisa mengeluh ke owner gitu. Entah diadakan pembersihan di kantor. Atau selamatan lah. Atau apa gitu ya. Mereka ini orang-orang yang skeptis gitu. Ya. Jadi yang gak percaya. Dengan hal-hal seperti itu. Gitu ya. Terus akhirnya. Kita bingung dong. Gimana. Gimana sih cara. Cara kasih tau mereka itu bagaimana gitu ya. Di hari yang sama kita habis kumpul-kumpul. Bingung. Gimana mau nyampeinnya. Karena kemarin-kemarin ini kita sampein gak ada yang percaya. Ah kamu capek kali. Ah kamu apalah kurang tidur lah atau apa. Tapi udah ada yang pernah ngasih rekaman CCTV itu belum? Yang ada cewek itu. Jadi dikasih CCTV itu. Dikasih. Even dikasih rekamannya pun. Itu direksi-direksi cuma kayak begini. Coba Budi. Kamu cek lagi lah CCTV kamu. Itu mungkin ketimpa lah. Apalah. Rusak lah. Ya gimana sih. Kayak yang nutup mata sebenarnya mah ya. Susah ya untuk orang-orang seperti itu. Dikasih ini. Itu pasti mereka memang punya alasan tersendiri. Yang kayak. Coba deh lo pikir deh. Gitu kan. Mungkin begini. Mungkin begitu. Gitu kan. Yaudah. Sampai si Budi ini juga kehabisan akal lah. Udah lah mbak. Apa yang kita lihat. Kita lihat. Mereka mau percaya gak percaya. Terserah deh. Ntar juga tau sendiri. Gitu. Mungkin mereka belum ngalamin aja. Udah dong. Habis kita diskusi soal gimana ngadunya. Apalah segala macam. Gitu kan. Apalagi kita kan disitu berbeda-beda keyakinan ya. Ada yang muslim. Non muslim. Kebetulan direksi kita juga non muslim. Gitu kebanyakan. Sampai akhirnya kejadian tuh. Direksi. Salah satu direksi. Itu mengalami sendiri. Oke. Gimana tuh ceritanya. Mengalami sendiri. Jadi waktu itu. Lo tau yang gue bilang. Direksi yang menangani klinik. Langsung. Kan disitu ada bos lo. Ada yang klinik. Ada yang nanganin klinik langsung. Nah. Jadi kejadiannya adalah. Anak-anak klinik pada kerja lembur. Oke. Gara-gara. Hasil medical check upnya berantakan. Banyak nama-nama yang ketukar. Sehingga mereka harus ulang. Hasil itu. Akhirnya ngelembur. Karena terjadi kekacauan. Akhirnya direksi gue yang menangani klinik. Stay di kantor. Ikutan lembur. Gitu kan. Saat itu malah gue gak ada. Oke. Saat itu malah gue gak ada. Jadi ikut lembur. Tiba-tiba. Menurut si Mira temen gue ini. Ada salah satu anak buahnya dia. Perempuan. Itu kesurupan. Si bapak ini direksi gue ini ngeliat. Pada saat si anak buahnya Mira ini kesurupan. Lo tau reaksinya cuma yang. Ah. Acting. Ya. Pura-pura gitu ya. Pura-pura. Gitu kan. Terus udah gitu. Sampai dengan suasana makin panas. Security bukan hanya security lantai dua. Tapi security dari lobby gedung juga ikut datang. Karena anak buahnya Mira ini benar-benar berontak-berontak dan kuat banget. Gitu. Teriak-teriak. Saya mati di sini. Saya mati di sini. Gitu-gitu. Gak ada yang percaya. Gak ada yang nolong saya. Oh. Gila. Kayak gitu. Udah. Terus. Iya di sini dimana? Di sini dimana? Gitu kan. Ternyata dia nunjuk ruangan direksi. Gue itu direksi yang menanganin klinik itu. Di sini. Saya mati di sini. Katanya gitu. Nah si direksi gue itu. Memang orangnya gak percayaan. Tapi ternyata. Dia dalam hati itu berdoa kali ya. Gitu. Dengan keyakinannya dia. Dia kan non muslim. Tiba-tiba itu si anak buahnya Mira ini yang kesurupan. Posisinya kan direksi gue di belakang. Dia udah jalan nih. Udah keluar dari ruangan direksi itu. Jadi menurut si Mira nih. Tiba-tiba dia balik badan. Dan dia ngambil ngeraih tumbler yang ada di. Jadi ini meja gue tuh. Ada tembok begini. Terus ada salah satu yang nonton lah ya. Itu dia kesurupan. Naruh tumbler di situ. Gitu. Anak buahnya Mira juga. Terus si direksi gue itu di belakang. Tiba-tiba tumbler ini diambil. Dilempar. Dung gitu. Kena loh ke direksi gue. Bener-bener kena telek. Kayak dia ngeliat gitu. Tau gak? Terus si anak buahnya bilang apa? Gak usah baca-baca doa kamu. Gak mempan saya sama doa kamu. Wuh. Dia tau sih itu lagi baca doa. Itu dalam hati loh. Iya. Tapi tiba-tiba langsung ngeraih tumbler itu. Yang paling deket sama dia. Langsung dilempar. Plek. Kena. Dung gitu. Gak usah kamu baca-baca doa. Gak mempan saya sama doa kamu. Gitu. Akhirnya setelah kejadian itu. Kita ada rasa bersyukur juga. Makin ngeri juga. Bersyukurnya adalah. Akhirnya salah satu direksi ada yang percaya. Gitu. Karena kejadian itu ya? Karena kejadian itu. Ya dia gimana? Mau matahinnya gak bisa ya? Dia waktu itu emang lagi berdoa berarti ya? Sampai dia yang heboh sendiri loh. Sampai dia bilang gini. Kan dia cerita sama aku juga ya. Si direksi ini kan. Karena kita satu ruangan. Wah heboh. Sinta tau gak kamu kemarin. Gini-gini-gini. Dia ceritakan gitu. Dalam hati gue cuma gini. Ya kemarin lo gak percaya. Lo gue ceritain begini-begini. Sekarang kejadian sama lo dia heboh sendiri. Gitu kan. Padahal itu tau gak? Saya berdoa dalam hati. Katanya gitu. Saya berdoa dalam hati. Dia tau loh. Dia nimpuk saya itu pakai tambor. Saya dilempar pakai tambor. Pas banget kena kepala saya. Katanya gitu kan. Sampai dia ngasih liat. Lihat nih gitu kan. Ya memang agak benjol dikit. Cuma gak memar gitu ya. Gimana ya Sinta? Gimana caranya gitu? Tapi berarti dia tuh percaya sebenarnya. Cuma nutup mata aja sih mbak. Menurut. Kalau dia gak percaya dia gak mungkin berdoa. Iya. Dia sih ngelesnya kayak gini. Jangan ada kekacauan lah. Kita semua lagi kerja. Dia cuma tutup mata aja sih sebenarnya. Jadi dia ngelesnya seakan-akan kayak gue berdoa untuk kelancaran pekerjaan kita. Jangan ada gangguan gitu-gitu. Yaudah akhirnya gini deh. Dia bilang. Apa yang kalian kemarin bilang. Kalian kasih masukan ke saya untuk mengadakan selamatan di kantor ini. Atau untuk mengadakan pembersihan. Terserah kalian mau manggil ustad, mau manggil pastor. Terserah lah katanya gitu ya. Tapi dia bilang begini. Tapi berhubung kalian semua yang sering mengalami kejadian ini. Eh ustad juga boleh lah gitu ya. Ustad dulu lah katanya gitu. Dia bilang. Telepon lah gitu. Akhirnya besoknya. Besoknya tuh gue sama Mira lah ya. Gue sama Mira. Karena kebetulan kan Mira yang sangat bertanggung jawab dengan klinik. Gitu kan. Sedangkan gue atas nama direksi-direksi ini. Jadi kalau karyawan yang lain mah kan hanya ngikut aja gitu. Akhirnya gue bilang sama Mira. Mira lo kenal gak ada orang pinter atau apa yang bisa bantu kita untuk ngebersihin kantor kita ini. Gitu. Ada gue punya kenalan katanya. Abang gue punya kenalan kata Mira gitu. Oke kita telepon yuk. Akhirnya kita telepon lah si orang pinter ini dari ofisnya si Mira. Iya kan. Lagi ngobrol-ngobrol nih. Si orang pinter ini cuma lagi nanya yang apa sih kejadiannya. Apa sih gangguannya. Kayak gitu-gitu kan. Akhirnya kita ceritalah garis besarnya. Gangguannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Terus akhirnya kira-kira enaknya kapan ya saya datangnya. Oh ya itu terserah bapak aja. Tapi kalau bisa sih pas mau makan siang. Jadi suasana agak sepi. Gak terlalu menarik perhatian lah sama karyawan yang lain. Oh yaudah. Terus dia bilang. Oke sebentar ya saya pikirin dulu kira-kira kita bisa datangnya kapan. Yang penting sebelum makan siang. Terus jadi gak apa-apa nih katanya gitu. Beneran kita datang kesitu gak apa-apa. Dia bilang gitu. Lo tau ada suara perempuan ikut nimbrung di dalam telfon kita. Dia bilang gini. Yaudah datang aja. Dan itu kita berdua dengar. Langsung si orang pinter langsung bilang gini. Oke mbak. Saya datang besok sebelum sholat jumat. Langsung begitu. Itu kan tadi kan. Kan gitu ya. Kita berdua gitu doang. Karena kan di loudspeaker nih telfon ya kan. Lo denger kan. Lo denger kan. Iya iya saya denger. Kata orang pinternya gitu. Iya saya datang. Saya datang besok. Dia bilang gitu. Itu bukan saya loh pak. Yang ngomong itu bukan saya loh. Iya saya tau mbak. Saya datang besok. Udah akhirnya hari jumat itu sebelum sholat jumat dia datang. Dia lihat dulu lokasi. Dia minta ajak tour ofis lah gitu kan. Ruangannya mana aja. Mana yang sering diganggu gitu. Kita ajak orang-orang pinter itu keliling. Saya sholat jumat dulu. Nanti setelah sholat jumat baru ya gitu. Kita coba bersihin ininya ruangan kantornya kayak apa. Udah akhirnya selesai sholat jumat. Makan siang dulu lah ya. Terus akhirnya balik lagi ke kantor. Nah balik lagi ke kantor. Sama si orang pinter ini tuh seakan-akan kayak diajak ngobrol gitu. Dari ruangan per ruangan per ruangan gitu. Jadi kayak dia lagi ngobrol sama orang tapi kita gak liat lawan bicaranya siapa. Jadi kayak ya gitu-gitulah ya. Tenang-tenang gitu. Terus diajak lagi ke ruangan karyawan apa segala macam. Nah ternyata pas di ruangan karyawan itu kayak ruang hall besar gitu. Tapi ada meja-meja-meja karyawan gitu di tengah-tengah gitu per divisi. Menurut mereka ini gue kesurupan gitu. Saat itu gue kesurupan katanya. Jadi itu orang pinter semua kayak di karate sama gue. Tiba-tiba gue bisa silat. Tiba-tiba pokoknya gue ngehajar nendang lah apalah segala macam. Oh disini Mbak Jinta udah gak ingat apa-apa nih? Gak ingat apa-apa. Yang gue ingat adalah gue ngajak mereka tur kantor. Oke, abis itu udah gak ingat lagi? Abis itu gue gak ingat lagi. Tapi tiba-tiba gue sadar adalah gue lagi dipegangin 4 orang. 2 orang IT, 1 security sama 1 temen gue si Mira. Lagi dipegangin di bawah. Udah sadar Cin, udah sadar Cin. Si Mira gitu kan. Gue kenapa gitu ya. Gila lo katanya gitu. Lo Ustadz ditendang-tendang katanya gitu kan. Apa segala macam. Terus sampai si Mira katanya diusir. Pergi lo, pergi lo ngapain usir gue gitu-gitu. Sampai si Ustadz bilang maaf Mbak kesalahan saya. Dia bilang gitu. Jadi dia tuh ibaratnya kayak magerin. Orang yang ikut tour saat itu. Ikut keliling kantor saat itu. Katanya dipagerin sama dia. Kanan, kiri, depan, belakang. Itu dipagerin sama dia supaya kita gak keganggu. Tapi saya lupa atas bawahnya. Katanya gitu. Jadi nyusupnya dari bawah. Oh. Nyusupnya dari bawah. Jadi ekstrim gitu ya. Tapi gimana, gimana Pak? Udah aman belum gitu kan. Kita kan takut ada gangguan-gangguan lagi. Terus dia bilang insya Allah aman katanya. Tapi dia sih gak mau diusir. Dia bilang gitu. Cuma ya gak akan ganggu lagi aja katanya. Oh ya sudah lah gitu. Nah memang setelah. Apa namanya Ustadz itu. Ada. Masih ada kejadian. Cuma tidak se-ekstrim itu. Sampai akhirnya manggil lagi tapi bukan Ustadz. Tapi dari pihak non-muslim gitu kan. Manggil juga. Sama lah dibersihkan juga gitu. Kejadiannya gak terlalu ekstrim lagi. Gak ada penampakan-penampakan. Tapi kayak barang bergerak masih ada. Oke. Jadi sampai dengan akhir gue resign dari sana. Gue gak tau lagi sih ceritanya seperti apa. Gitu. Tapi yang terakhir gue denger ya begitu. Masih sering barang bergerak. Terus ada bau-bau gak enak gitu. Masih ada. Oke sahabat lonceng itu tadi cerita dari Kak Sinta. Jadi buat sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis. Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Kalau kalian suka sama video ini jangan lupa kalian like videonya. Kalau gak suka yaudah ditokan aja tombol dislike-nya. Dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Kak Sinta. Kak thank you banget ya. Thank you. Thank you banget. Udah ngeritain ini sama sahabat lonceng. Dan buat yang lain di rumah nih yang udah nonton video ini yang pengen jadi narasumber juga datang langsung ke sini. Itu bisa ke Instagram kita di at lonceng misteri. Bisa di follow dulu Instagramnya lalu klik link yang ada di bio Instagram kita itu ya. Oke akhir kata gue gilang. Izin pamit. Kak Sinta juga izin pamit. Bye bye. Sub indo by broth3rmax